Shalom Sahabat RPK yang dikasih Tuhan dimanapun Anda berada Shalom beshem Yesuah Hamasyah, salam sejahtera dalam nama Yesuah Hamasyah, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat Kita Selamat mengikuti siaran tekiah telah kata Ibrani Alkitabia bersama Gembala Benyamin Obadiah, Ketua GKMI, Gereja Kehilat Mishanik Indonesia Siaran telah kata Ibrani Alkitabia ini dimaksudkan untuk menggali kebenaran Alkitab dari bahasa dan masyarakat Ibrani yang menjadi persemaian tumbuhnya iman Kristiani kita yang berasal dari Tanah Perjanjian Israel di Timur Tengah Saudara dapat mengajukan pertanyaan ke 0812-9912-430 Shalom Pak Ben Shalom Buira, shalom sahabat RPK dimanapun Anda berada Hari ini kita akan membahas kata Ibrani Purim, undi-undi Bentuk tunggalnya Pur, undi Dalam bahasa Ibrani di Eja, Pe, Vav, Resh, Yud, Mem Dibaca Purim Sebuah perayaan tahunan yang dikisahkan dalam kitab Esther Purim, undi-undi Esther 3 ayat 7 Dalam bulan pertama yakni bulan Nisan Dalam tahun yang ke-12 Zaman Raja Ahasueros Orang membuang Pur Yakni undi di depan Haman Hari demi hari dan bulan demi bulan Sampai jatuh pada bulan yang ke-12 Yakni bulan Adar Ayat 12 Maka dalam bulan yang pertama pada hari yang ke-13 Dipanggillah para panitra raja Lalu sesuai dengan segala yang diperintahkan Haman Ditulislah surat kepada wakil-wakil raja Kepada setiap bupati yang menguasai daerah Dan kepada setiap pembesar bangsa Yakni kepada tiap-tiap daerah menurut tulisannya Dan kepada tiap-tiap bangsa menurut bahasanya Surat itu ditulis dalam atas nama Raja Ahasueros Dan dimeterai dengan cincin meterai raja Ayat 13 Surat-surat itu dikirimkan dengan perantaraan Pesuruh-pesuruh cepat ke segala daerah kerajaan Supaya dipunahkan, dibunuh, dan dibinasakan Semua orang Yahudi Daripada yang muda sampai kepada yang tua Bahkan anak-anak dan perempuan-perempuan Pada satu hari juga Yakni tanggal 13 bulan yang ke-12 Yakni bulan Adar Dan supaya dirampas harta milik mereka Ya baru saja kita membaca beberapa ayat dari kitab Esther Dalam tanah atau kodenya lama bagi orang Kristen bangsa-bangsa Ini juga disebut dengan istilah Megilat Esther, gulungan Esther Kata Purim adalah bentuk jamak dari Pur yang berarti Undi Perayaan ini mengingatkan peristiwa sejarah ketika Undi telah dilempar Untuk menetapkan hari penghancuran dan pemusnahan bangsa Yahudi Yaitu pada tanggal 13 Adar Tapi Tuhan yang hidup yang setia pada perjanjian dengan Abraham, Isaac, dan Yaakub Tidak membiarkan umatnya ditelan oleh kejahatan Purim adalah waktu yang ditetapkan untuk merayakan pemeliharaan Tuhan dan penjagaan Tuhan dari ancaman musuh Purim dirayakan secara tetap pada tanggal 14 dan 15 bulan Adar Dalam kalender Ibrani Yang pada tahun 2022 internasional jatuh pada tanggal 16 dan 17 Maret Dalam kalender internasional tanggalnya berubah-ubah dari tahun ke tahun Apa latar belakang perayaan Purim di lingkungan orang Yahudi? Untuk ini kita perlu melihat sejarah dunia Kerajaan dunia Babylonia yang runtuh digantikan oleh kerajaan media dan Persia Kini Iran Pada tahun 450 sebelum Masihi Ahasuerus atau Serses memerintah sebagai raja Keruntuhan Babylonia mendorong sebagian orang Yahudi di Babylonia Yaitu Irak sekarang kembali ke Yerusalem Yang masih berupa reruntuhan Namun sebagian orang Yahudi malah memilih untuk menetap di Persia Yaitu Iran sekarang Para pemimpin Persia mengizinkan para perantau Yahudi yang tidak kembali ke Israel untuk tinggal di Persia dengan aman Namun dalam pemerintahan Ahasuerus Keadaan berbalik melawan kaum Yahudi Ratu wasti Permaisuri Ahasuerus menolak panggilan raja untuk tampil di depan para pembesar kerajaan Dan karena itu ia dipecat dari posisinya Untuk mencari Permaisuri baru Raja mengadakan kontes kecantikan Beauty pageant yang pertama di dunia ini Dan terbuka ini bagi semua gadis Seorang gadis Yahudi yang cantik bernama Hadashah Anak Abihail Didorong oleh sepupunya yang bernama Mordahai untuk mengikuti kontes tersebut Kelihatannya Mordahai ini seorang Yahudi yang berpikiran maju Sebagai perantau ia tidak minder Ia melihat kesempatan bagi orang Yahudi untuk berkiprah di tingkat kerajaan dunia saat itu Benar sekali Mordahai perantau Yahudi di Persia jauh dari mentalitas pecundang Ia melihat kontes kecantikan ini sebagai peluang bagi sepupunya yang bernama Hadashah Hadashah adalah keturunan Raja Shaul Ia yatim piatu Ayahnya meninggal ketika ia dalam kandungan Dan ibunya meninggal saat melahirkannya Dalam Megillah 13a Ahasweros menginginkan pengganti wasti lebih cantik daripadanya Karenanya setiap gadis yang menghadap dibandingkannya dengan patung wasti Menurut Midras Aba Gurion Hadashah lebih cantik dari para gadis media dan Persia Esther Rabah 69 Namun bukan hanya penampilan lahirnya saja Perkenan Tuhan ada atas gadis Yahudi ini Raja jatuh hati kepadanya Ia diangkat menjadi ratu dengan nama Esther Mordehai sepupu Hadashah ditunjuk menjadi penjaga gerbang istana Raja Disinilah ia mendengar persekongkolan jahat antara Biktan dan Teres orang Tarse Untuk membunuh Raja Mereka tidak menyangka bahwa Mordehai sebagai anggota Sanhedrin Menguasai 70 bahasa memahami bahasa asli mereka Informasi itu disampaikan kepada Raja melalui Esther Sehingga usaha tersebut dapat digagalkan Kemudian peristiwa itu dicatat Dalam kitab sejarah yang ada di hadapan Raja Bagaimana keadaan aman di Persia Berubah menjadi ancaman bagi orang Yahudi Ini mulai dengan seorang yang bernama Haman Haman kaum Agak Bangsa Amalek Mendapat kepercayaan untuk menjadi Perdana Menteri Dari Ahas Veros Kaum Agak adalah keturunan Raja Agak Yang dibiarkan hidup oleh Raja Saul Yang tercatat di dalam 1 Samuel 15 Ayat 2, 3, sampai 9 Sesuai aturan Paganis Haman menuntut semua penjaga pintu gerbang Bertelut dan sujud kepadanya Hanya satu orang yang tidak mau tunduk Namanya Mordehai Ini membuat berang Haman Apalagi ia tahu bahwa Mordehai adalah Yahudi Setiap kali melihat Mordehai Kebencian Haman meningkat Sehingga ia mulai berniat bukan saja untuk membunuh Mordehai Tetapi juga semua orang Yahudi di media dan Persia Ia mulai memasak ancang-ancang Menurut undi yang dibuang Hari pemusnahan bangsa Yahudi Ditetapkan terjadi pada bulan Adar Yaitu bulan ke-12 Dengan kemampuan bersilat lidahnya Gagasan Haman itu mendapatkan persetujuan Dari Raja Ahasweros Ketetapan Raja untuk memusnahkan seluruh bangsa Yahudi Di segenap kerajaan dunia media dan Persia Pada tanggal 13 Adar Diterima dengan Dengan ratap tangis dan puasa oleh bangsa Yahudi Mordehai menyampaikan pesan kepada Esther Agar memohon karunia raja Namun Esther mengingat Bahwa siapapun yang menghadap Raja Tanpa dipanggil Dapat dikenakan hukuman mati Mordehai menjawab dengan suatu keyakinan yang dalam Jangan kiranya karena engkau di dalam istana Raja Hanya engkau yang akan terluput Dari antara semua orang Yahudi Sebab sekalipun engkau Pada saat ini berdiam diri saja Bagi orang Yahudi Akan timbul juga pertolongan Dan kelepasan dari pihak lain Dan engkau dengan kaum keluargamu Akan binasa Siapa tahu Mungkin justru Untuk saat ini Seperti inilah Engkau beroleh kedudukan sebagai ratu Esther 4 ayat 13 dan 14 Ucapan ini sangat dalam maknanya Mengandung iman Bahwa orang Yahudi Akan tetap mendapatkan pertolongan Sekalipun bukan dari Esther Mordehai juga mengingatkan Esther Bahwa keberhasilannya menjadi ratu Justru disiapkan Untuk mengantisipasi keadaan bahaya ini Nah tanggapan Mordehai ini Mengobarkan keberanian iman dari Esther Sehingga ia berkata Pergilah Kumpulkanlah semua orang Yahudi Yang terdapat disusan Dan berpuasalah untuk aku Janganlah makan dan janganlah minum Tiga hari lamanya Baik waktu malam Baik waktu siang Aku serta dayang-dayangku Akan berpuasa demikian Dan kemudian aku akan masuk Menghadap Raja Sungguh pun berlawanan dengan undang-undang Kalau terpaksa aku mati Biarlah aku mati Esther 4 ayat 15 Tiga hari puasa yang ditetapkan Esther tersebut Adalah tanggal 13, 14, 15 Nisan Lalu Mordehai menjawab Bahwa di dalamnya terdapat hari raya Pesak Yaitu hari pertama Pesak tanggal 14 Nisan Dan tidak lasim berpuasa Pada hari raya Pesak Karena sejak zaman Mose Orang Israel memakan jamuan Pesak Termasuk daging Anak domba bakar Dan Masah roti tidak beragi Mendengar tanggapan itu Esther kembali menjawab Tua-tua Yahudi Tanpa Israel Mengapa harus ada Pesak? Mordehai menerimanya Dan menunda perayaan Pesak Dan menggantinya dengan puasa Esther Esther Rabah 8 ayat 6 Luar biasa sikap Esther Ia berpikir akurat Benar sekali Bila orang Yahudi dimusnahkan Siapa yang akan merayakan hari raya Pesak? Dihadapkan pada ancaman Keberadaan orang Yahudi adalah prioritas utama Ini merupakan sikap wanita bijak Seperti yang tertulis di dalam Amsal pasal 31 Usul Esther diterima Mordehai Sebagai pemimpin masyarakat Yahudi di kerajaan Persia Di bawah perisai dua bangsanya Esther mulai bertindak Dengan menghadap Raja Ahasverus Untuk mengundangnya ke suatu jamuan Haman juga diundangnya untuk menunjukkan Ini adalah jamuan kerajaan Persia Maksudnya agar Haman tidak mencurigai Bahwa Esther adalah seorang Yahudi Hal ini juga agar orang Yahudi tidak mengandalkan dirinya Dengan berkata kita punya wakil di istana Esther juga berpikir bahwa berteman dengan Haman Akan membuat Raja cemburu Sedemikian rupa sehingga Raja dapat membunuh mereka berdua Megillah 15B Bagi Haman Esther menghormati dia Tanpa menyadari bahwa justru Esther sedang menjebaknya Jamuan pertama dilakukan dengan lancar Tanpa menyeratkan ada masalah Pada jamuan kedua Esther mulai membuka identitas dirinya Dan bangsanya Yang akan dimusnahkan Digenosida Ketika Raja mengetahuinya bahwa itu adalah rencana Haman Ia sangat murka Dan meninggalkan mereka Haman ketakutan Dan memohon pengampunan Esther Dengan berlutut di tepi sofa Pembaringan Esther Ini membuat Raja semakin marah Dalam murka Raja memerintahkan Haman dihukum mati Nah perhatikan ini Setelah ratusan tahun berlalu Sejarah berulang Keturunan Raja Shaul Yaitu Esther Bertemu lagi dengan keturunan Raja Agak Orang Amalek Yaitu Haman Tetapi kali ini Esther dengan hati yang tegar Membiarkan Haman dihukum mati oleh Raja Haman mati digantung pada tiang gantungan Yang didirikannya untuk Mordehai Apakah tindakan Esther kemudian Bukankah Raja sudah memaklumatkan Bahwa orang Yahudi boleh dibunuh Tanpa dipandang sebagai kejahatan Esther memahami keadaan genting itu Ia segera memohon kepada Raja Untuk membatalkan keputusan Yang dirancang Haman Untuk memusnahkan orang Yahudi Karena keputusan yang dimeteraikan Dengan cincin Raja Tidak dapat dibatalkan Maka Raja menyetujui Untuk membuat peraturan baru Yang memperkenan orang Yahudi Mempertahankan diri mereka Dengan balas Dengan membalas Menyerang orang yang Menyerang mereka Ketika dikeluarkan Di kota Susan Surat keputusan baru itu Disambut dengan Tempik Sorak Dan sukacita Orang Yahudi telah beroleh Kelapangan hati dan sukacita Kegirangan dan kehormatan Esther 8 ayat 16 Ayat ini dimasukkan dalam Liturgi penutupan sabat Sidur Habdalah Sehingga terus diingat Setiap pekan Sampai hari ini Tanggal 13 Adar Yang sedianya menjadi Hari Naas Bagi orang Yahudi Terbukti dibalikan Menjadi hari kemenangan Yang gemilang Kita sudah mendengar Kisah Purim Yang menyatakan Perlindungan Tuhan Terhadap umatnya Tetapi bagaimana Peristiwa Purim Kemudian ditetapkan Sebagai perayaan Setiap tahun Sampai sekarang Oleh semua orang Yahudi Ya Penetapan Purim Menjadi perayaan tahunan Ditetapkan oleh Mordehai Sebagai pemimpin Masyarakat Yahudi Di Persia Dan Ratu Esther Seperti yang tertulis Dalam Esther 9 Ayat 31 Kita lihat Hari Raya Yahudi Selalu dikaitkan Dengan karya Tuhan Di tengah umatnya Dan bukan dibuat-buat sendiri Kemudian Esther mengusulkan Kepada tua-tua Yahudi Untuk membaca Kitab yang ditulisnya Dalam perayaan Kemenangan itu Tetapi ketika mereka Mengatakan bangsa itu Belum tentu Memandang perlu Lalu Esther Menjawab Aku sudah tercatat Dalam riwayat Raja-Raja Media Dan Persia Megillah 7a Sejarah mencatat Kitab Esther Yaitu Megillah Esther Dibacakan Setiap Perayaan Purim Sampai Sekarang Seperti yang Diusulkan oleh Esther Apakah Yesua juga Merayakan Hari Raya Purim Ya Yesua juga Turut Merayakan Hari Raya Purim Dan kita lihat Di dalam Yohanes 5 Ayat 1 Dan 10 Yesua berangkat Ke Yerusalem Yohanes 5 Ayat 1 Sesudah itu Ada Hari Raya Orang Yahudi Dan Yesua Berangkat ke Yerusalem Ayat 10 Karena itu Orang-orang Yahudi Berkata kepada orang Yang baru sembuh itu Hari ini Hari Sabbat Dan tidak boleh Engkau Memikul Tilamu Ya Dapat dibuktikan Dengan memakai Aplikasi kalender Ibrani Di internet Seperti Kaluah.com Bahwa Hari Raya Yahudi Yang jatuh Pada Hari Sabbat Pada Masa pelayanan Yesua Antara tahun 27 Sampai 30 Adalah Hari Raya Purim Jadi Dengan demikian Kita bisa memastikan Kita mengetahui Bahwa Yesua Juga Turut Merayakan Hari Raya Purim Ya Dari Kisah Hari Raya Purim Ini Ada beberapa Butir Kesimpulan Yang penting Untuk menjadi Pemahaman Bagi kita Dan Bahkan Kita Belajar Prinsip-prinsip Penting Dari Hari Raya Ini Yang pertama Tuhan kita Setia pada Perjanjiannya Dengan menjaga Umatnya Ia mampu Membalikan Rancangan Naas Yaitu Angka 13 Menjadi Kemenangan Gilang-gimilang Bagi umat Yang berharap Kepadanya Jika Tuhan Setia kepada Umat yang Pertama Israel Maka Ia juga Setia kepada Kita Bangsa-bangsa Yang percaya Sebagai umat Yang dipanggil Kemudian Yang kedua Kitab Esther Tidak menyantumkan Sama sekali Nama Elohim Atau Yud-Heh-Fah-Heh Adonai Walaupun demikian Kita tetap Melihat tangannya Yang kuat Memegang Umat perjanjiannya Hubungan Dan sikap hati Menjadi kuncinya Lebih Dari sebutannya Bagaimana Sikap hati Anda Terhadap Tuhan Ketika Menghadapi Masalah yang berat Sikap Esther Merupakan Teladan kita Bergantung Pada Janji Tuhan Yang ketiga Tuhan Menaruh Karunia Atau Talenta Berupa potensi Dalam diri Umatnya Yang dapat Digunakan Untuk Menyatakan Kehendaknya Mordecai Dengan Kemampuan Bahasa Dan Keyakinan Yang Dalam Hadasah Dengan Kecantikan Keberanian Ketegaran Serta Kemampuan Berpikir Strategis Bagaimana Anda Melihat Karunia Atau Talenta Anda Dan Memakainya Untuk Kemuliaan Tuhan Keempat Tuhan Memakai Keturunan Raja Saul Seorang Perempuan Untuk Menjaga Bangsa Yahudi Agar Kedatangan Mesias Keturunan David Yang Juga Datang Melalui Seorang Perempuan Tidak Terganggu Jadi Melalui Purim Itu Kita Melihat Bahwa Orang Yahudi Di Pelihara Dan Karena Itu Mesias Keturunan David Dapat Lahir Dari Masyarakat Yahudi Dari Seorang Ibu Yahudi Tuhan Mau Memakai Baik Pria Maupun Perempuan Di Dalam Kerajaannya Haman Ingin Menghancurkan Umat Perjanjian Tetapi Ia Sendiri Yang Dihancurkan Sungguh Adonai Elohim Israel Tuhan Yang Maha Kuasa Shaddai Yang Membuat Janji Dan Memegang Janji Untuk Melindungi Umatnya Israel Ini Termasuk Orang Percaya Bangsa Bangsa Yaitu Saudara Dan Saya Esther Merupakan Ratu Dari Raja Ahas Feroz Raja Kerajaan Dunia Persia Apakah Mereka Mempunyai Anak Yang Kemudian Menjadi Raja Persia Ya Ini Pertanyaan Yang Luar Biasa Yang Biasanya Tidak Menjadi Perhatian Kita Sumber Yehudi Menyatakan Raja Ahas Feroz Atau Serses Agung Dan Ratu Esther Menurunkan Raja Darius II Yang Disebut Juga Arta Serses Longimanus Dan Dialah Yang Memerintahkan Esther Untuk Membangun Bayat Suci Di Yerusalem Dari Rerun Tuhannya Esther 7 Ayat 10 Wow Ternyata Kaitan Sejarah Purim Sampai Keupaya Pembangunan Bayat Suci Di Yerusalem Oleh Esra Sungguh Dahsyat Rancangan Adonai Elohim Israel Semoga Siaran Ini Menjadi Berkat Bagi Saudara Informasi Bagi Saudara Sesuai Kalender Mesianik GKMI Hari Raya Purim Tahun 2022 Akan Dirayakan Secara Virtual Pada Hari Kamis 17 Maret Jam 5 Sore Waktu Indonesia Barat Sampai Selesai Kunjungi Kanal Kehelat Mesianik Di Youtube Untuk Merayakannya Bersama Kami Bila Saudara Diberkati Oleh Siaran Tekiah Dan Mau Kembali Memberkati Siaran Ini Saudara Dapat Mengirimkan Dukungan Dengan Menghubungi Happy 0811 910 814 Sesudah Narasi Ini Kita Akan Mendengar Lagu Ibrani Berjudul Purim Dari Mekebids Mereka Merencanakan Tanggal 13 Adar Untuk Memusnahkan Semua Orang Yehudim Mereka Tak Menyangka Gadis Kecil Esther Menjungkir Balikan Semuanya Hari Raya Purim Ribuan Tahun Yang Lalu Umat Yahudi Dihadapkan Pada Ancaman Haman Masa Kini Kita Dihadapkan Pada Ancaman Wabah Covid Namun Tuhan Tetap Sanggup Menjaga Dan Melepaskan Umatnya Dari Malapetaka Dengan Kuasanya Emmanuel Elohim Beserta Kita Tiba Saatnya Saya Penatua Ira Natali Dan Gembala Benyamin Obadiah Mohon Diri Dari Ruang Dengar Saudara Sampai Jumpa Pada Siaran Mendatang Yesua Keselamatanku Torah Kesukaanku Menuju Kepenuhan Bangsa Bangsa Shalom 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 He chose the day for the disaster It's ironic what came out of the disaster After You didn't know a girl named Esther Turn it upside down So raise your glass if you can see The hidden meaning it's right in front of you We will never be never be anything but proud To tell the story then I hope for who Won't you come on and come on and raise your glass Just come on and come on and raise your glass Esther became the queen Cause God was pulling strings from behind the scenes She wore the royal crown Three days the Jews just prayed Queen Esther was to life Went to save the day She took come on down The streets were filled with celebration Everyone ate lamentation Jubilation for the nation KTLM So raise your glass if you can see The hidden meaning it's right in front of you We will never be never be anything but proud To tell the story then I hope for who Won't you come on and come on and raise your glass Just come on and come on and raise your glass Just come on and come on and raise your glass Won't you come on and come on and raise your glass Won't you come on and come on and raise your glass Just come on and come on and raise your glass Just come on and come on and raise your glass Just come on and come on and raise your glass So get your costumes on Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!